Hai proses penambahan air ya jadi buat kalian kalau misalnya ikan cupangnya pengen cepet gede bukan cuman dari pakan yang perpenuhi tapi dari kualitas air kalau kalian lihat ini kita lagi tambahin air setelah kita melakukan proses penyiponannya jadi kita sifon ini di sifon itu dibuang airnya disedot kotorannya terus ini ditambahin air 40% dan dibuang kotorannya 60% sama air jadi kondisi ikannya juga biar lebih cepat besar dan ini ada kotorannya masih sedikit dan ini akan kita buang lagi kotorannya jadi airnya kita naikin nanti kita buang sekitar 5% biar kotorannya bersih dan juga airnya lebih bagus jadi kondisi ikan juga bagus nah ini lagi mutasi warna ini masih tahap mutasi dari besgel ini juga udah mutasi dari besgel ke selo masih kita tunggu proses mutasi warna ini mantap proses penambahan air ya jadi buat kalian kalau misalnya ikan cupangnya pengen cepet gede bukan cuman dari pakan yang perpenuhi tapi dari kualitas air kalau kalian lihat ini kita lagi tambahin air setelah kita melakukan proses penyiponan ya jadi kita sifon ini di sifon itu dibuang airnya disedot kotorannya terus ini ditambahin air 40% dan dibuang kotorannya 60% sama air jadi kondisi ikannya juga biar lebih cepat besar dan ini ada kotorannya masih sedikit dan ini akan kita buang lagi kotorannya jadi airnya kita naikin nanti kita buang sekitar 5% biar kotorannya bersih dan juga airnya lebih bagus jadi kondisi ikan juga bagus nah ini lagi mutasi warna ini masih tahap mutasi dari besgel ini juga udah mutasi dari besgel ke selo masih kita tunggu proses mutasi warna ini oke mantap